selamat menikmati secak atau cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau di pohon cicak sangat berbeda dengan hewan reptil lainnya hewan cicak memiliki ukuran tubuh yang tidak begitu panjang dan besar ukurannya kurang lebih sekitar 10 cm saja selain itu cicak juga memiliki berbagai macam warna pada umumnya cicak berwarna abu-abu dan ada juga yang berwarna coklat kehitaman di kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan berbagai jenis cicak dan mitos yang perlu anda ketahui yang pertama adalah cicak tembok cicak ini memiliki nama latin yaitu coms butus platyurus yaitu adalah cicak yang kerap ditemui di tembok atau selatap rumah cicak yang menempel di dinding ini memiliki ciri tubuh dan ekor lebar dengan jumboi halus di tepinya dan bila diamati dari dekat pada bagian sisi bawahnya akan terlihat adanya lipatan kulit agak lebar di sisi perut dan belakang kaki yang kedua adalah cicak kayu berbeda dengan cicak dinding cicak kayu lebih menyukai tinggal di pohon namun pada umumnya mereka akan kalah bersaing dengan cicak tembok dalam memperoleh makanan cicak kayu ini memiliki nama latin yaitu hemidetilus frenatus cicak ini memiliki tubuh yang lebih kurus ekornya bulat dengan 6 deret tonjolan kulit serupa duri yang memanjang dari pangkal ke ujung ekor yang ketiga adalah cicak gula cicak gula atau memiliki nama latin yaitu geira mutilata yaitu adalah cicak yang kerap ditemui di sekitar dapur kamar mandi dan lemari tempat makanan biasanya cicak sejenis ini mencari butir atau gula selain itu jenis cicak ini juga sering ditemukan tenggelam di gelas kopi jenis cicak ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dengan kepala membulat dan warna kulit yang transparan yang keempat adalah cicak batu cicak batu memiliki nama latin yaitu crotodactylus marmoratus cicak ini hidup menempel di batu atau sekitar tebing batu ciri khusus hewan cicak yang sangat identik adalah memiliki telapak kaki dengan sistem perkat sistem perkat pada cicak ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel alur yang dimiliki pada kaki cicak ini memungkinkan cicak untuk menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset ciri khusus hewan cicak selanjutnya adalah kemampuannya untuk memutuskan ekor hal ini dilakukan cicak untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau predator lainnya kemampuan uniknya ini memiliki nama latin yaitu autotomy atau memutuskan ekor ekor cicak yang sudah putus nantinya bisa tumbuh kembali pertumbuhan ekor cicak dimulai setelah ekornya sembuh sekitar 6 hari pertumbuhan ini dimulai melalui tunas ekor yang akan tumbuh terus menerus pada minggu ke-20 ekor cicak akan terbentuk sempurna bentuknya hampir sama dengan yang dimiliki sebelumnya namun ekor baru akan lebih pendek dan memiliki warna yang lebih pucat juga bentuk sisinya yang berbeda ciri khusus hewan cicak yang unik lainnya adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket kondisi fisiknya ini berfungsi untuk memperoleh makanan bentuk lidahnya ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang biasanya cicak memakan serangga seperti nyamuk maka tak heran kalau cicak banyak ditemui atau hidup di dinding dan atap rumah sedangkan kalau di alam bebas cicak biasanya hidup di tempat yang teduh mitos kejatuhan cicak bukanlah barang baru di Indonesia pasalnya hewan melata ini memang dikenal dalam berbagai kepercayaan memancarkan energi negatif bagi manusia menurut kepercayaan yang sudah ada cicak dimusnahkan untuk dibunuh karena hewan ini dianggap sebagai hewan fasik yang memberi dampak buruk bagi manusia selain itu kejatuhan cicak adalah pertanda akan terjadinya kesialan alhasil banyak orang mencari cara mengusir cicak di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun kebanyakan mitos kejatuhan cicak berbicara tentang keburukan mitos yang satu ini berbicara tentang hal yang sebaliknya konon kejatuhan cicak di bagian tangan adalah sebuah pertanda baik pada umumnya hal ini bisa berarti jika orang yang kejatuhan akan mendapatkan pekerjaan baru keuangan yang lebih lancar serta apresiasi dari orang sekitar mengenai pekerjaan yang sedang ditekuni di Eropa sendiri cicak yang merayap di tangan adalah pertanda orang tersebut kelak akan menolong banyak orang terlepas benar tidaknya mitos tersebut hanya andalah sendiri yang bisa menilai mari kita jaga alam dan binatang yang ada di sekitar kita agar keberadaannya tetap lestari sehingga anak cucu kelak kita nanti dapat terus menikmatinya cukup sekian dulu untuk video kali ini sambung di video selanjutnya terima kasih dan maturnurn selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati